Halo selamat pagi, cuma lagi dengan saya Erlina di Tibur Organic Gardener Hari ini topiknya mengenai wheatgrass atau rumput gandum ya Ini alasan utama mengapa saya lebih suka menanam rumput gandum ini sendiri di rumah Yaitu satu, murah sekali kalau kita beli bijinya kilohan ya teman-teman Kalau kita membeli bijinya itu puluh-puluhan atau 10-20 biji Itu malah mahal ya, jadi lebih baik kita menanamnya itu Membelinya, membeli bijinya itu kilohan, itu lebih murah Ini harga yang saya beli kemarin ya harganya masih kurang dari 50 ribu rupiah Ini teman-teman, hanya 40 ribu aja Dan itu sudah termasuk freongkir karena saya dapat freongkir dari Shopee Ini alasan utama mengapa saya menanam wheatgrass ya Satu yaitu tadi bijinya itu murah Lalu mereka itu ternyata mengandung banyak vitamin ya Vitamin yang paling baik yang ada di dalam rumput gandum ini Yaitu vitamin B12 Itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya Dan juga banyak mengandung chlorophyll Dan juga banyak sekali vitamin lainnya Itu mengapa saya lebih suka mengkonsumsi wheatgrass ya teman-teman Ini kalau kita beli di online itu wheatgrass ini kalau kita beli di online yang sudah jadi seperti ini ya Biasanya kita dapatnya itu kan potongannya Potongan batangnya ini biasanya 250 gram aja Itu harganya sudah ini 100 ribu lebih itu teman-teman Mending kita itu nanam sendiri di rumah lagi Mereka dapat tumbuh di pot itu dengan baik ya Ini manfaat yang saya alami setelah mengkonsumsi wheatgrass ini selama satu bulan Yaitu satu energi kita jadi Kita memiliki energi yang benar-benar itu kuat sekali ya Itu biasanya saya alami itu 30 menit setelah meminum dari wheatgrass ini Jadi ada jenjang waktunya ya Bukan langsung up Tapi dia butuh meresap ke tubuh kita terlebih dahulu baru kita dapat merasakannya Itu biasanya sekitar 30 menitan Jadi saya lebih suka mengkonsumsinya itu di bagi hari itu teman-teman Sebelum saya beraktifitas di kebun ataupun sebelum jogging ya Ini wheatgrass ini usianya baru 7 hari nih teman-teman Namun sudah bisa untuk dipanen Nanti akan saya panen Dan manfaat lainnya juga dapat membuat kulit kita semakin kenclong nih teman-teman Ini saya tidak menggunakan bedak ya Memang seperti ini Kulit jadi tambah lembab dan kenclong nih teman-teman Tanpa ada jerawat itu Bagus sekali untuk mengkonsumsi wheatgrass ya teman-teman Pastikan organik Karena kalau saya Karena kalau saya konsumsi itu secara raw ya Teman-teman itu kan nanti di jus Nanti akan saya campur dengan belimbing nih teman-teman Belimbing setengah mateng Agak hijau, agak kuning, agak mateng gitu Nanti akan saya coba jus Akan saya panen lalu jus Oke hari ini saya akan memberikan tips ke kalian bagaimana cara saya menanam si wheatgrass ini dari biji ya Ini saya tidak menggunakan media tanam tanah Namun media tanam yang saya gunakan di dalam pot ini adalah moss dan juga kokopit Satu ini adalah moss, satu ini adalah kokopit ya teman-teman Moss itu yang biasa digunakan untuk media tanam anggrek ya Oke sekarang akan mulai saya bawa kalian untuk menanam wheatgrass ini dari biji terlebih dahulu ya Oke untuk menanamnya ini saya sudah menyediakan bijinya Ini biji dari wheatgrass Wheatgrass dan juga barley ya Ini keduanya sudah saya rendam selama sekitar 3 jam 3 jam sebelum saya memulai untuk menanamnya Lalu potnya ini saya sudah menyediakan ini Dan media tanam Saya tidak menggunakan tanah Ini adalah wheat moss ya Ini wheat mossnya sudah basah kena hujan sih Sepertinya penjualnya ini apa Meletakkan wheat mossnya ini di luar jadi kena hujan Dan juga ini sabut kelapa Ini kelapa sabut kelapa yang sudah hancur ya teman-teman Ini akan saya Ini kan ada 3 pot Akan saya gunakan serbuk Serbuk ini serbuk kelapanya dalam satu pot Dan yang keduanya saya akan menggunakan wheat moss Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya Oke ini sudah saya siapkan Kembali dibuka Mengapa saya lebih menggunakan media tanam seperti ini agar tidak Agar tidak berjamur ya teman-teman Biasanya biji dari gandum itu berjamur duluan mereka sebelum pada spurt Jadi kan sayang bijinya Ini saya menggunakan wheat moss Ini yang wheat moss Kan sudah basah ini kalau wheat mossnya Nanti tidak akan saya semprot dengan air ya Nanti setelah dipanen dari wheat grassnya Nanti setelah dipanen dari wheat grassnya Dan tinggal ditaburkan biji dari wheat grass Setelah seperti itu Sekarang saya akan menggunakan Serbuk dari ini ya Kelapa Sabut kelapa Terima kasih telah menonton! Sabut kelapanya aja di pot dua ya Lalu wheat mossnya Satu saja Karena sabut kelapanya ini kan lebih banyak dari wheat mossnya Harganya lebih murah dari wheat moss Oke deh Seperti itu aja ya Sekarang tinggal di Taburkan bijinya Hati-hati ya Hati-hati ya Kalau misal menanam ini Ternyata semut juga suka sekali Makan si Biji dari wheat grass ini Nanti Mereka sebelum spurt Bisa habis Dimakan sama semut duluan Makanya nanti akan saya menggunakan trik untuk Menaruh air dulu di bawah Di bawah tatakannya ya Sebelum Ini saya masukkan ke dalam greenhouse nanti Oke Dan sekarang wheat moss lagi saja Tidak apa Nih Banyak sekali wheat mossnya Sekarang akan saya taruh barley Biji dari barley Ini juga sudah direndam ya Saya rendam dulu sebelum Ditaburkan disini Oke Sekarang akan saya tutup dengan Paper towel Dan Ini kan Ini kan dari Sabu kelapa ya Sabu kelapanya tadi masih Kering Jadi sekarang saya Taruh air di atasnya Seperti ini Oke 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 nanti kita lihat mana yang lebih spread duluan antara pit moss dan serbuk dari sabut kelapa nanti di air lagi kalau misal ini paper towelnya sudah terlihat kering barulah dikasih air lagi ini yang pit moss tadi nih teman-teman sudah basah jadi tidak perlu dikasih air lagi bijinya sudah basah lalu dari pit mossnya juga sudah basah tinggal ditutup saja dengan paper towel kalau kalian tidak ada paper towel bisa dikasih koran ya tetap saja dengan koran oke ini greenhouse saya ya greenhouse kecil disini saya sudah minyakkan minyakkan nampan dan juga ada kalau kalian lihat disini sudah ada air dan juga pot-pot kecil kalau ini tinggal saya taruh seperti ini aja nih teman-teman taruh di atasnya persis ya ini kan sekarang musim hujan jadi saya suka menaruh bibit-bibit yang masih pada baby-baby di greenhouse biar kena gak kena hujan mereka dan juga ini kalau seperti ini aman dari semut ini sudah ada semut di luar yang pada mengintai kalau mereka bisa renang ya akan menuju ke sini kalau mereka tidak bisa renang ya tidak jadi lebih baik ya persiapkan seperti ini kalian bisa menggunakan apapun oke nanti akan saya update lagi oke ini adalah hari kedua ya teman-teman hari kedua mereka sudah mulai sprout nih tanpa tanah ini hanya pit moss yang kedua ini juga sudah mulai sprout ini kokopit kalau yang ini kokopit tapi barley ya barley nya belum sprout nih teman-teman barley agak sedikit susah beda dengan wheatgrass akan saya letakkan lagi di kamus usia 4 hari setelah tanam dari biji ini teman-teman ini yang media tanamnya kokopit dari saput kelapa dan ini dari pit moss ya ini bisa terlihat ini gemuk-gembuk sekali yang dari pit moss dan warnanya juga hijau ya hijau sekali lebih lebih hijau dari yang ini ini sudah super sekali nih teman-teman namun barley nya membusuk nih teman-teman barley nya ini akan saya buang saja ternyata berjamur ya ini barley nya kagal tidak apa ini nanti barley nya akan saya buang dan media tanamnya akan saya ganti menggunakan pit moss saja nih teman-teman karena ternyata menggunakan pit moss hasilnya lebih subur ya pit moss ini dari kokopit saya suka megang-megang seperti ini nih kayak rambut saja ini adalah usianya sudah 7 hari ya ini sekarang akan saya panen 7 hari seperti ini nih sudah sangat hijau dan ternyata mereka berdua itu tumbuhnya sama ya hijau nya sama juga gede-gedenya sama jadi antara kokopit dan juga kokopit dan juga moss itu tidak ada bedanya ya kalian bisa menggunakan moss juga bisa menggunakan popel kokopit saja oke ini untuk setiap porsi itu saya tidak banyak ya mengkonsumsinya sedikit-sedikit kalau kita mengkonsumsi dengan banyak itu maksudnya baru awal-awal itu langsung mengkonsumsi banyak itu biasanya badan kita nanti malah kaget ya jadi dikonsumsi aja sedikit demi sedikit setiap harinya ini yang akan saya konsumsi hanya segini saja untuk hari ini nanti mereka akan tumbuh kembali ya teman-teman jadi selalu ada stok ya di rumah ini dan sekarang saya taruh di air saya cuci di air terlebih dahulu ini adalah air galon ya dan langsung akan saya juice ya teman-teman oke ini adalah wheatgrassnya ya teman-teman rumput gandumnya saya tadi udah potong lalu saya campurkan dengan air ini adalah air galon air biasa dan sekarang tinggal di juice aja nih teman-teman di juice lalu habis itu disaring dan untuk belimbing akan saya masukkan ke dalam juicer ya bukan blender kalau kalian punya hanya punya blender di rumah tidak apa di blender aja sekalian tidak masalah ini karena saya ada juicer jadi untuk belimbing akan saya masukkan ke juicer namun untuk wheatgrassnya ini akan saya masukkan ke blender nanti tinggal dicampur saja oke sudah sekarang tinggal kita saring ya dan ampasnya ini saya gunakan untuk kompos kalau bisa lebih lembut lebih bagus ya oke sekarang tinggal untuk nge juice belimbingnya masuk ke juicer ya jadinya airnya seperti ini warnanya hijau ini banyak sekali mengandung chlorophyll ya teman-teman rasanya agak sedikit pahit ya jadi saya lebih suka mencampurnya dengan buah-buahan lain akhirnya akan saya campur dengan belimbing oke sekarang kita tinggal nge juice dari belimbingnya ya teman-teman saya masukkan ke sini sekarang tinggal kita aduk dan kita masukkan ke gelas ya enak sekali enak sekali nih enak sekali nih teman-teman dari rumput gandum yang saya tanam sendiri dari biji organik dan dicampur dengan buah belimbing ya buah belimbing itu kan rasanya kecut jadi rasa pahit dari wheatgrassnya itu hilang kalian juga bisa mencampurkannya dengan nanas atau buah-buahan lainnya ini juga sangat bagus ya untuk anak-anak kalian yang tidak suka meminum juice-juice pahit itu dicampur aja pokoknya ada campuran dari wheatgrass dan buah-buahan lainnya oke semoga sukses kalau kalian mau menanamnya di rumah di dalam pot dan sampai jumpa pada video yang akan datang kemudian kemudian kemudian